BOOM! Pertempuran sengit segera terjadi di istana yang ditinggalkan ini. Di sisi Gunung Kunliu, kecuali Wasue, Ahli Medis, dan San Zen, yang berada di Loteng, semuanya pergi berperang dengan musuh dari Aula Pemurnian Darah. Sebagai satu-satunya penguasa alam dunia yang mendalam saat ini, Hao Zi secara alami bertarung dengan Liao Rui, yang merupakan yang terkuat di sisi lain. Begitu mereka bertarung, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Tinju pembunuh lava. Kiteng meraung marah. Tinju batu raksasa yang sangat ganas terlempar keluar. Yang berbeda dari masa lalu adalah kali ini, kepalan tangannya berwarna merah tua. Gelombang udara yang sangat panas menyebar, seolah-olah terbentuk dari lahar di dalam gunung berapi. Huh, keterampilan tidak penting. Lawannya mencibir dan mendorong telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu dengan jijik. Bang! Energi telapak tangan yang kuat dan energi tinju yang dahsyat bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan besar yang terdengar seperti gemuruh guntur. Masa udara yang padat kemudian menyebar. Meski pukulan Kiteng tidak bisa melukai lawannya, dia tidak mundur. Kiteng dan Luki, yang awalnya paling lemah di tim, setelah mengonsumsi, pelet suci air liur naga, dan pil surgawi kekuatan harimau, yang dilelang cuhen untuk mereka, budidaya mereka juga meningkat dengan selisih yang besar, dari-dari tahap kelima asli dari Void Piercing Realm ke tahap ke-8. Tentu saja, dalam keadaan normal, dua ramuan tidak cukup bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Tapi kemudian, Hua Sui secara khusus membuat ramuan tambahan untuk mereka, bubuk Yunxiang. Dengan bantuan bubuk Yunxiang, Kiteng dan Luki dapat menyerap khasiat kedua ramuan tersebut secara maksimal dalam waktu yang paling singkat. Dengan demikian, budidaya mereka mencapai tingkat saat ini. Dalam pertempuran yang kacau, semua jenis kekuatan dahsyat meledak dan terciprat secara sembarangan, yang membuat istana yang ditinggalkan semakin terfragmentasi, dengan dinding yang rusak. Penduduk Gunung Kunliu tinggal di sini dengan tekad untuk menghentikan segala cara untuk mundur. Semua orang mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan bentuk pertarungan terkuat, tanpa syarat apapun. Yang mereka takuti adalah berjuang dengan nyawa mereka. Sebaliknya, Balai Pemurnian Darah datang ke sini hari ini hanya untuk membunuh semua orang dari Gunung Kunliu. Tentu saja, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa untuk bertarung dengan mereka. Namun, keunggulan jumlah mereka memungkinkan mereka menentukan peluang menang sejak dini. Ledakan Lingkaran pola cahaya yang kuat meledak di udara, memicu gelombang debu dan asap yang memenuhi langit. Kiteng dan Luki dikalahkan satu demi satu. Bagaimanapun, itu adalah ranah yang dicapai melalui penggunaan pil. Tanpa waktu tertentu untuk menstabilkannya, ketebalan energi asal sejati seseorang akan sedikit lebih lemah. Keduanya terkena serangan musuh. Mereka memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang dari langit. Orang-orang di Aula Pemurnian Darah memanfaatkan situasi ini dan bangkit. Mereka seolah ingin mengejar dan membunuh kedua orang tersebut. Heh, kamu berani menantang kami hanya dengan sedikit keterampilan ini. Anda pasti bosan hidup. Bunuh dua orang tak berguna ini. Itulah yang kupikirkan, he he. Melihat Kiteng dan Luki akan segera mati, wajah para ahli Gunung Kunliu berubah drastis. Sayangnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Berdengung. Namun pada saat ini, dua sinar putih suci tiba-tiba menyerang dari belakang dan masing-masing mengenai punggung Kiteng dan Luki. Dalam sekejap, tubuh kedua orang itu berkembang dengan cahaya suci yang mempesona. Yang lebih menakjubkan adalah nafas putus asa kedua orang itu kembali naik. Saat berikutnya, mata Kiteng dan Luki menjadi dingin dan mereka masing-masing mengeluarkan momentum yang kuat. Bumi retak batu raksasa runtuh. Angin bergoyang dan hujan bunuh. Ledakan. Tanah retak dan menggembung. Seiring dengan aura yang kuat, naga bumi yang besar segera melonjak ke langit dari tanah, menyapu kekuatan yang kuat saat ia meraung. Di pihak Luki, angin dan hujan turun bersamaan, dan badai sangat mengejutkan. Tetesan air jernih yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi panah dingin dan tajam, yang menembus udara dan memecahkan udara. Momentumnya seperti cahaya yang mengalir, mengalir dengan momentum yang luar biasa. Apa? Kedua master dari Aula pemurnian darah semuanya mengubah wajah mereka dan sangat terkejut. Bang! Salah satunya langsung dipukul di bagian dada oleh naga bumi dengan momentum yang mengerikan. Tulangnya patah dan dadanya cekum. Semua organ dalamnya rusak. Dia jatuh ke tanah seperti karung pasir dan sepertinya dia tidak akan selamat. Di sisi lain, orang lain bahkan tertembus saringan oleh panah air yang lebat dan tajam, menyebabkan darah bercecaran dan menyembur keluar secara eksplosif dari seluruh tubuhnya, dan dia langsung kehilangan nyawanya. Dalam sekejap mata, Ki Teng dan Lu Ki benar-benar menyelesaikan serangan balik yang kuat, yang sangat mengejutkan semua orang. Nafas kedua orang itu jelas jauh lebih stabil, dan mereka tidak terlihat terluka sama sekali. Hei hei, bagaimana mungkin aku menjadi orang yang paling tidak berguna? Suara lucu terdengar dari area belakang pertempuran. Semua orang di Gunung Kunliu tercengang dan mata mereka beralih ke Huasue yang berada di luar pertempuran. Mereka melihat Huasue duduk di bawah loteng dengan banyak tanda mempesona menempel di sekujur tubuhnya. Krone cantik itu seperti bintang yang berputar mengelilingi matahari. Huasue mengungkapkan kisur gawi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Apakah itu? Seni mengumpulkan vitalitas ilahi. Zisu berkata tanpa sadar. Seni mengumpulkan vitalitas ilahi. Saat Sulang, Lingtao, Fu Kin, dan yang lainnya mendengar nama ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan mata Liao Rui dan anggota sekte pemurnian darah lainnya menjadi dingin. Ini adalah kahlian rahasia tertinggi yang dikenal sebagai kahlian penyembuhan terkuat di Gunung Kunliu. Itu adalah keterampilan rahasia terbaik bahkan di seluruh negara bagian Kemenangan Timur. Seni mengumpulkan vitalitas ilahi dapat membuat orang yang terluka pulih dari cederanya dalam waktu yang sangat singkat, hingga satu detik. Dengan kata lain, selama mereka tidak terbunuh dalam satu serangan, pada dasarnya mereka tidak akan mati. Gadis kecil, kapan kamu mempelajari teknik akumulasi roh Seinki? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, Fu Kin, yang telah menghabisi seorang pria dari sekte pemurnian darah dengan pedang, memarahi dengan dingin. Itu ada di alam surgawi terbang yang misterius. Aku sudah melupakannya sebelumnya. Hua Sui berkata dengan polos. Semua orang dikalahkan sepenuhnya oleh pihak lain. Bagaimana mereka bisa melupakan hal seperti itu? Namun, selain terkejut, semangat masyarakat Gunung Kunliu pun meningkat pesat. Dengan dukungan kuat dari Hua Sui, apa yang perlu ditakutkan? Kalian semua bertarung sekuat tenaga. Saya jamin keselamatan kalian semua. Ledakan. Hua Sui dengan cepat mengoperasikan seni mengumpulkan vitalitas ilahi. Dengan dia sebagai pusatnya, antara langit dan bumi, pola cahaya mempesona dan indah yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Krune yang memenuhi langit seperti kupu-kupu spiritual dan angsa spiritual, dan mereka dengan cepat menyapu penduduk Gunung Kunliu. Berdengung. Pancaran cahaya yang menyilaukan menembus tubuh masyarakat Gunung Kunliu. Semuanya mulai mendapat sentuhan cahaya putih setipis kerudung. Kekuatan hidup yang sangat kaya dilepaskan dari tubuh mereka. Haha, luar biasa. Sulang tertawa keras, dan momentumnya melonjak ke langit. Pedang tajam di tangannya menebas seperti sinar ilahi, dan tenggorokan murid sekte pemurnian darah terpotong di tempat. Orang-orang lain dari Gunung Kunliu juga bangkit satu demi satu. Mereka tidak takut dan tidak lagi memiliki batasan apapun. Dengan cara ini, orang-orang dari sekte pemurnian darah merasa kesal. Mereka tidak menyangka bahwa Hua Sui, yang masih sangat muda, telah menguasai keterampilan penyembuhan terkuat di Gunung Kunliu. Sungguh memejutkan. Ledakan. Liao Rui dan Hauzi saling memukul dengan telapak tangan. Kekuatan batin sejati yang kuat dan perkasa meledak dari dalam, menyebabkan ruang berguncang dengan tidak nyaman. Huh, jika Anda pikir Anda bisa menghentikan kami seperti ini, maka Anda terlalu naif. Setelah itu, aura dingin dan jahat keluar dari tubuh Liao Rui. Dia mengembunkan salah satu tangannya di kehampaan, dan pola cahaya abu-abu ilusi seperti gelombang pasang tak berujung yang menutupi langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Deng, dengungan. Saat berikutnya, semua jenis suara kacau dan berisik dikejutkan dari sekeliling. Gelombang hitam yang dahsyat melonjak menuju area ini dari jauh ke dekat. Dan gelombang hitam ini sebenarnya terdiri dari ribuan serangga, ular, dan semut beracun. Mereka terbang di langit, merangkak di tanah, jatuh di rumput, dan berenang di air. Segala jenis serangga beracun, ular, dan semut memancarkan warna-warna cerah dan indah. Momentum mereka seperti pasukan iblis, dan mereka bergegas menuju orang-orang dari Gunung Kunliu dengan momentum mengepung dan membunuh. 722 Deng, dengungan. Gelombang hitam yang luar biasa melonjak dari segala arah, dan pasukan serangga, ular, dan semut berbisa yang perkasa memancarkan aura jahat yang sangat menakutkan. Lebah raksasa, semut api, nyamuk beracun, dan sebagainya. Segala jenis makhluk beracun yang berbahaya membuat kulit kepala manusia mati rasa. Selain tubuhnya yang besar, makhluk beracun ini juga memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Itu bukanlah racun biasa, tapi senjata pembunuh ampuh yang disempurnakan oleh orang-orang di Aula Pemurnian Darah dengan berbagai cara yang tidak lazim. Aula Pemurnian Darah awalnya adalah Sekte Jahat. Sekte ini seringkali menyaring beberapa serangga beracun dan makhluk beracun sebagai metode pembunuhan mereka. Melihat makhluk beracun yang sangat banyak di depan mereka, semua orang di Gunung Kunliu mengerutkan kening dan tanpa sadar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Huh, hari ini aku akan membunuh kalian semua tanpa meninggalkan tulang belulang. Upil Mata Liao Rui yang suram dan dingin memancarkan rasa dingin dan rasa puas diri yang kental. Di bawah kendalinya, serangga, ular, dan semut berbisa yang sangat banyak dibagi menjadi tiga kelompok dan melancarkan serangan. Satu kelompok bergegas ke Hua Sui, satu kelompok bergegas ke Loteng. Dan kelompok lainnya menyerang orang-orang di Gunung Kunliu. Hua Sui, yang memiliki keterampilan medis terbaik, keterampilan mengumpulkan vitalitas ilahi, menjadi target pertama dari Aula Pemurnian Darah. Dan Zen, yang berada di Loteng dan bisa menerobos kapan saja, juga merupakan potensi ancaman. Mereka harus membunuhnya secepat mungkin. Sebagai perbandingan, orang lain di Gunung Kunliu bukanlah ancaman yang terlalu besar. Membantu Begitu banyak serangga. Sebagai seorang gadis, wajah Hua Sui menjadi pucat. Dia meringkuk dan hampir menangis. Wajah orang-orang di Gunung Kunliu berubah berulang kali. Jumlah serangga, ular, dan semut beracun ini begitu banyak sehingga mustahil untuk diwaspadai. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, sesuatu yang lebih mencengangkan terjadi. Tanah di bawahnya tiba-tiba menonjol satu per satu. Kemudian, tonjolan itu pecah, dan kepala kecil berbulu keluar dari dalam. Ah, bu, begitu banyak tikus. Kali ini, Hua Sui benar-benar takut hingga menangis. Suaranya sungguh tajam. Suaranya sangat keras hingga membuat gendang telinga orang sakit. Hati-hati dengan kata-katamu. Mereka bukan tikus, tapi musang. Beberapa tempat menyebutnya musang. Suara Hao Zi yang terdiam terdengar. Hua Sui tidak peduli. Dia menangis. Bagaimanapun, mereka semua adalah tikus. Aku sangat takut. Kebanyakan hal yang ditakuti kebanyakan gadis hanyalah serangga dan tikus berbisa. Saat ini, banyaknya serangga, ular, dan semut berbisa serta tikus besar yang terus bermunculan hampir membuat Hua Sui ketakutan hingga pingsan. Kemudian, sebelum penduduk Gunung Kunliu dan Balai Pemurnian Darah dapat bereaksi, seberkas hantu cahaya yang mengalir keluar dari lubang di tanah dan langsung terjun ke serangga, ular, dan semut beracun, membantai mereka secara sembarangan. Apa? Ini? Kejutan muncul di hati semua orang sekali lagi, dan mereka semua memandang tikus dengan keheranan di mata mereka. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Liao Rui akan memanggil pasukan serangga beracun seperti itu, dan Hao Zee benar-benar akan memanggil pasukan Musang yang begitu besar. Musang adalah makhluk karnifora kecil. Dari serangga dan semut berbisa hingga ular dan kadal berbisa, Musang memangsa apa saja. Agresifitas seekor Musang sungguh mencengangkan. Pada saat ini, pasukan Musang yang dipanggil Hao Zee bukanlah binatang buas biasa, melainkan binatang Musang. Seekor binatang Musang kecil adalah binatang iblis setingkat binatang spiritual. Tidak hanya memiliki gigi dan cakar yang tajam, tetapi juga memiliki kekebalan yang sangat kuat terhadap racun. Di depan mereka, banyak serangga dan ular berbisa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Binatang Musang ini sangat cepat. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menerkam kawanan serangga berbisa di sekitarnya. Mereka membuka giginya yang tajam dan menggigitnya hingga berkeping-keping atau menelannya langsung ke dalam perutnya. Terlebih lagi, di antara hewan Musang tersebut, terdapat seekor Musang berukuran besar dengan bulu berwarna umuh kemasan yang tingginya sekitar setengah dari tinggi manusia. Ini adalah raja binatang Musang dan telah mencapai tingkat raja binatang. Seekor Musang tidak menakutkan, tapi gelombang tikus yang tak ada habisnya ini benar-benar menakutkan. Pasukan Musang yang perkasa seperti air pasang, bertarung melawan serangga, ular, dan semut berbisa yang tak ada habisnya. Emas besar, lindungi teman-temanku. Jangan biarkan mereka mendekati loteng itu. Saat Hauzi menyerang Liao Rui, dia menginstruksikan raja Musang terbesar dengan bulu keunguan kemasan di bawahnya. Mencicit, mencicit. Raja Musang berwarna emas keunguan merespon berulang kali, lalu melolong dengan nada tinggi dan tajam, seperti seorang jenderal yang mengeluarkan perintah. Pertempuran yang sangat sengit terus memperluas cakupan pertempuran. Kawanan serangga berbisa, ular, dan semut yang padat bertabrakan dengan kelompok Musang yang perkasa seperti dua pasang surut. Meskipun jumlah yang pertama puluhan kali lipat dari kelompok Musang, seekor binatang Musang dapat melahap dan membunuh lebih dari seratus serangga berbisa. Hanya ular berbisa yang lebih besar yang mampu bersaing dengan Musang satu lawan satu, namun jumlah ular berbisa jelas tidak cukup. Setelah pertarungan sengit, pasukan Musang memblokir pasukan serangga berbisa. Kerja bagus. Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Membunuh. Lawan tentara dengan senjata dan air dengan bendungan tanah. Di bawah kepemimpinan Haosi, tim Gunung Kunliu berhasil menahan serangan terus-menerus dari balai pemurnian darah. Liao Rui sangat marah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang tampaknya tidak mencolok dengan mata kecil itu bisa berkomunikasi dengan monster jahat dari keluarga Musang. Sejujurnya, tidak sulit bagi serangga berbisa yang mereka pelihara untuk membunuh penduduk kota kecil atau menengah. Tapi hari ini, mereka bertemu musuh Bebu Yutan mereka. Saat ini, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menghancurkan tim Gunung Kunliu terlebih dahulu dan membunuh semua orang tersebut. Pergi ke neraka. Wajah Muram Liao Rui menonjol dengan urat biru, dan dia menyerang Haosi dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan telapak tangan yang melonjak melepaskan gelombang kejut abu-abu seperti semburan, dan kekuatan mengerikan itu seperti gelombang besar yang menutupi langit. Mata Haosi menjadi dingin, dan vitalitas aslinya meningkat. Vitalitas asli yang melonjak dengan cepat berubah menjadi hantu tikus emas surgawi setinggi seratus kaki di belakangnya, agung dan menakjubkan, seperti raja tikus. Ledakan. Dua kekuatan yang ganas dan ganas itu bertabrakan secara langsung, memicu gelombang udara yang mengerikan, dan pola cahaya yang melonjak memercik dan menari secara sembarangan antara langit dan bumi. Akibat kuat dari angin kencang bersil antara langit dan bumi, pertarungan antara dua ahli di alam dunia yang mendalam menyebabkan langit diselimuti oleh gelombang gelap, dan dibayangi. Dengan bantuan pasukan Musang, situasi di gunung Kun Liu berangsur-angsur stabil. Sementara itu, Hua Sui, yang berada di tengah-tengah pertarungan kacau antara dua kelompok monster, telah lama merasa ketakutan. Meski air matanya sudah berhenti, dia masih menangis seperti gadis kecil. Jadi, jadi tikus-tikus ini ada di pihak kita. Perhatikan baik-baik, mereka sebenarnya cukup lucu. Musang lebih cenderung berpenampilan seperti marten, dan bulu di tubuh mereka bernilai seribu emas. Sejujurnya, mereka tidak ada bandingannya dengan tikus biasa dalam segala aspek. Dan dalam pertempuran yang kacau ini, jumlah serangga berbisa, ular, dan semut berkurang dengan cepat, namun hewan Musang juga menderita banyak korban. Segera, Hua Sui meluruskan postur tubuhnya dan sekali lagi melepaskan kekuatan yang kuat dari teknik akumulasi roh Seinki. Sinar pola cahaya terang menyebar dan memantul ke Musang yang terluka. Pada saat berikutnya, Musang yang terluka dan sekarat sekali lagi bersinar dengan vitalitas yang luar biasa. Satu demi satu, mereka dihidupkan kembali, dan sekali lagi bergabung dalam pertempuran yang kacau balau. Mencicit-mencicit. Melihat ini, Raja Musang Emas Ungu mau tidak mau mengeluarkan suara mencicit bernada tinggi, seolah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Hua Sui. Hua Sui mengedipkan matanya dan tersenyum di balik air matanya. Terima kasih kembali. Situasi di kedua sisi berkembang menuju pembalikan. Namun, pada saat ini, aura dingin dan suram tiba-tiba menyapu sisi ini. Hati semua orang langsung kaget. Sejumlah besar Musang dan serangga berbisa semuanya terlempar oleh aura yang tak tertahankan. Segera setelah itu, seekor ular piton warna-warni yang sangat besar muncul. Apa? Melihat ular piton raksasa ini, semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Tubuh ular piton raksasa ini panjangnya lebih dari 4 hingga 500 meter, dan aura yang dipancarkannya menekan semua orang yang hadir. Bahkan Hao Zi dan Liao Rui, dua ahli di alam dunia yang mendalam, ketakutan dan ketakutan. Desis, desis. Piton raksasa warna-warni menyerang dengan kecepatan kilat, melingkari pavilion megah di area tengah seperti naga melingkar. Tubuh ular besar itu melingkari bagian dalam dan luar pavilion, seolah-olah sedang melingkari binatang raksasa. Tidak bagus, targetnya adalah kakak senior San Sen. Ekspresi Lingtau berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hao Zi, Fu Qin, Ki Teng, Hua Sui, dan yang lainnya juga kaget dan kaget. Sebagai perbandingan, Aula pemurnian darah diam-diam merasa senang. Tampaknya Gunung Kun Liu tidak hanya menyinggung balai pemurnian darah, tetapi juga kekuatan lainnya. Musuh dari musuhku adalah sekutuku. Tidak peduli apapun, ini jelas merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Aula pemurnian darah. Pekikan Melihat ular piton raksasa warna-warni tiba-tiba melancarkan serangan, elang-langit cakar emas yang menjaga San Sen di langit di atas pavilion mengeluarkan teriakan nyaring dan jelas. Kemudian, ia menukik ke bawah dan menerkam ke arah ular piton raksasa itu. Secepat kilat, hantu cahaya yang mengalir. Menghadapi Golden Claw Heavenly Eagle yang menyerang dengan cepat, ular piton raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan pilar cahaya warna-warni keluar dari mulutnya, langsung mengenai Golden Claw Heavenly Eagle. Bang! Bang! Kekuatan yang kuat menyapu secara sembarangan, dan kekuatan yang menakutkan meledakkan langit. Bersamaan dengan suara gemuruh yang dahsyat, elang-langit cakar emas langsung terlempar terbang. Sesaat kemudian, seluruh tubuh ular piton raksasa itu menegang, melepaskan tekanan yang kuat. Pola cahaya keemasan yang menutupi permukaan pavilion dengan cepat mereduk, dan bayangan elang yang berhenti di atas juga dengan cepat mereduk, dengan cepat kembali ke warna transparan. Tidak baik! Semua orang di Gunung Kunliu panik. Setelah pavilion dihancurkan, Sanzen, yang berada di dalam, juga akan berada dalam bahaya. Namun, pada saat ini, tidak ada yang mampu menghentikan pihak lain. Bahkan jika mereka bisa meluangkan waktu, tidak ada yang bisa menandingi ular piton raksasa warna-warni ini. Retakan padat menutupi bagian dalam dan luar pavilion. Itu tampak seperti telur raksasa yang berada di bawah tekanan besar, dan akan runtuh dan meledak kapan saja. Aduh! Pada saat ini, momentum pemecah angin yang sangat cepat melayang dari cakrawala. Cahaya perak yang menyilaukan melintasi cakrawala, seperti sekilas angsa yang anggun, lintasan meteor, dan kekuatan dahsyat yang sebanding dengan gunung yang ditekan. Bang! 723 Boom! Saat pavilion Sanzen hendak dihancurkan oleh ular piton multiwarna, kekuatan yang sangat agung dan mengerikan tiba-tiba menekan seperti pancaran cahaya ilahi, dengan kuat menghantam tubuh besar ular piton multiwarna itu. Cahaya perak terang yang tak berujung membubung ke langit, dan gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat itu seperti semburan gunung dan tsunami dalam sekejap. Bersamaan dengan pavilion yang tiba-tiba hancur, ular piton warna-warni itu langsung diledakkan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Ekspresi semua orang berubah. Di bawah keterkejutan tersebut, mata orang-orang dari kelompok gunung Kunliu tiba-tiba melonjak karena rasa terkejut yang mendalam. Saat bebatuan beterbangan dan esensi spiritual memercik, sosok muda yang luar biasa memancarkan aura kuat yang menekan seluruh pemandangan. Chu Hen, kakak senior San Zen masih di dalam. Hua Sui buru-buru menunjuk ke bebatuan yang berjatuhan dan berteriak ke pavilion yang lebih dari setengahnya runtuh. Sudut mata Chu Hen menyipit. Kemudian, dia menunjuk ke bawah dengan satu tangan, dan kekuatan hisap yang besar muncul dari telapak tangannya. Gaya tarik yang tak kasat mata itu seperti ikan paus raksasa yang menghisap air, langsung menyebabkan bebatuan yang berjatuhan terhenti di udara. Kemudian, Chu Hen menarik kembali kelima jarinya dan mengepalkan telapak tangannya. Bang, dengan suara ledakan, bebatuan tersebut langsung hancur menjadi bubuk. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Orang-orang dari kelompok gunung Kunliu semuanya tercengang. Mereka tercengang. Sudah berapa lama sejak mereka terakhir bertemu, dan budidaya Chu Hen benar-benar meningkat pesat lagi. Dengeng dengungan. Di saat yang sama, ular piton warna-warni yang dikirim terbang bersinar cemerlang. Seiring dengan ruang yang gelisah, tubuh ular besar yang panjangnya lebih dari 500 meter itu justru menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, sosok ramping dan tinggi muncul di depan mata semua orang. Itu adalah seorang wanita muda yang menawan dan menawan dengan gaun panjang berwarna-warni. Dia memiliki wajah oval yang cantik dan sepasang mata hijau tua yang sangat menggoda. Itu seseorang dari klan ular surgawi. Sulang berteriak dengan suara yang dalam. Orang-orang dari kelompok gunung Kunliu tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Sebelumnya di sumber angin melonjak, Chu Hen pertama kali membunuh pria dari klan Fang, dan kemudian mengusir ahli dari klan ular surgawi, Chi Lian Chong. Sekarang klan ular surgawi telah menemukan jalan mereka ke sini, itu tidak mengherankan. Ledakan. Kemudian, aura yang sangat dingin dan menakutkan melonjak dari sisi lain langit. He he, kita bertemu lagi. Tawa dingin dan aneh terdengar, dan sosok yang dikenalnya terbang mendekat. Siapa lagi selain Chi Lian Chong? Di langit di belakang Chi Lian Chong, bayangan seekor piton pemakan surga yang besar muncul. Hantu itu panjangnya seribu meter dan berdiri dengan gagah di bawah langit seperti naga yang melingkar. He is. Pada saat berikutnya, piton raksasa pemakan langit melompat keluar dan menukik ke bawah, membawa keganasan yang menakutkan saat menerkam ke arah Chu Hen di bawah. Kamu lolos terakhir kali, tapi kali ini kamu tidak akan seberuntung itu. Mati. Pupil vertikal Chi Lian Chong bersinar dengan cahaya dingin. Dalam menghadapi serangan yang mengancam dan menakutkan, Chu Hen sedikit meremehkan. Bas, cahaya hitam muncul, dan momentum pedang yang kuat menyapu. Siklon hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terjalin di depannya, dan segera berubah menjadi pedang hitam besar. Aura pembunuh yang tak ada habisnya bahkan menyebabkan langit dan bumi sedikit redup. Ledakan. Tabrakan keduanya seperti semburan gunung, mengguncang sekeliling. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, pedang hitam besar itu meluncur langsung ke mulut piton raksasa pemakan langit dan menembus seluruh tubuhnya. Ia menerobos lapisan rintangan dan menebas ke arah Chi Lian Chong seperti sinar dewa. Apa? Ekspresi Chi Lian Chong berubah drastis, dan pupil matanya mengecil. Sejak kapan budidaya Chu Hen menjadi begitu menakutkan? Bang, suara yang mengguncang bumi terdengar saat cahaya pedang hitam membombardir tubuh Chi Lian Chong dengan keras. Cahaya pedang yang kuat mekar ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi seperti hujan berkabut. Hampir di saat yang bersamaan, wanita mempesona yang dibentuk oleh ular piton raksasa berwarna-warni itu langsung tiba di samping Chi Lian Chong. Dia meraih bahunya dan menyeretnya keluar. Meski begitu, pedang ki yang tak tertandingi masih memotong hampir separuh bahu Chi Lian Chong. Seluruh lengan kanannya langsung berubah menjadi kekacauan berdarah dan berubah menjadi ketiadaan. Ah! Chi Lian Chong menjerit kaget dan marah, menyebabkan semua orang yang mendengarnya merasa merinding. Jika wanita itu tidak bertindak tepat waktu, Chi Lian Chong akan musnah dalam sekejap, tanpa meninggalkan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Hen ini hendak membunuh ahli realem dunia yang mendalam dengan satu gerakan. Melihat Chi Lian Chong, yang separuh bahunya terpotong, wanita mempesona itu tidak tampak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menatap Chu Hen sambil tersenyum dan terkekeh. Adikku, kamu benar-benar mampu. Jika aku membunuhmu, bahkan aku akan merasa sayang sekali. Huah! Segera setelah itu, aura aneh dan mempesona terpancar dari mata hijau gelapnya. Gelombang udara yang tak terlihat beriak antara langit dan bumi. Pupil matanya segera menyatu dan mengembun, berubah menjadi sepasang mata ular yang vertikal dan tajam. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan jantung berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan. Di saat yang sama, ruang di depan Chu Hen segera mengalami perubahan besar. Dunia berputar, dan segala sesuatu di sekitarnya terdistorsi. Itu seperti mimpi atau ilusi. Seolah-olah Chu Hen telah jatuh ke dalam starfield yang tak berujung dan luas. Seolah-olah dialah satu-satunya orang yang tersisa di seluruh dunia. Namun, di detik berikutnya, lapisan riak muncul di kekosongan di bawah kaki Chu Hen. Kemudian, seekor ular piton berwarna-warni muncul dari riak dan melilit kaki Chu Hen, mengikatnya dengan erat. Mendesis. Ular piton itu melingkari leher Chu Hen seperti pohon. Kepala ular itu berubah menjadi kepala seorang wanita muda. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan sepasang taring tajam dan beracun yang berkedip-kedip dengan cahaya menyelaukan. Bahaya sudah tiba di sisinya, tapi Chu Hen memiliki ekspresi tenang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Teknik ilusi. Pada saat taring beracun wanita ular itu hendak turun ke belakang leher Chu Hen, ruangan itu bergetar. Kelopak mata Chu Hen terbuka, dan cahaya ungu aneh muncul di pupilnya yang hitam pekat. Aura mengerikan yang seperti gelombang menggelora tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Cahaya ungu yang tak terbatas itu seperti sinar matahari yang memancarkan pancaran cahaya ilahi. Segudang bayangan ungu bagaikan pedang tajam yang menembus langit, dan langsung mencincang wanita ular yang melingkari dirinya menjadi berkeping-keping. Bang. Di langit di atas istana yang ditinggalkan, kekuatan agung sebanding dengan tanah longsor atau tsunami. Angin kencang yang sangat kuat dan sangat dingin menutupi langit dan bumi, dan menghancurkan seluruhnya. Ruang ilusi yang menyelimuti Chu Hen benar-benar runtuh. Di pusat energi yang melesat ke langit, tubuh Chu Hen dikelilingi oleh cahaya ungu, dan dia memancarkan aura heroik yang tak tergoyahkan. Orang-orang di sekitarnya semua terguncang dan mundur terus-menerus. Wanita menggoda di depannya memiliki rambut panjang menari dan gaunnya berayun. Dia menatap Chu Hen dengan sedikit keterkejutan di matanya. Hei hei, kakakku sebenarnya bukan orang biasa. Hari ini, aku akan memberimu wajah dan tidak akan terlibat denganmu lagi. Kakak senior Lan Nuo, teriak Chi Lian Chong dengan sangat enggan. Hari ini, lengannya dihancurkan oleh Chu Hen. Jika dia membiarkannya begitu saja, dia benar-benar tidak bisa menelannya. Namun, wanita penggoda itu hanya tersenyum manis. Dia melirik Chu Hen dengan matanya yang menggoda, lalu dia meraih bahu Chi Lian Chong dan terbang menjauh. Di selubungi awan kabut warna-warni, mereka segera menghilang di depan semua orang. Begitu dua orang dari klan ular surgawi pergi, orang-orang di aula pemurnian darah segera panik. Mata Liao Rui penuh ketakutan saat dia melihat Chu Hen. Dia hampir membunuh Chi Lian Chong dengan serangan pedang biasa. Kultifasinya terlalu kuat. Jadi, wajah Liao Rui tiba-tiba berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tanpa sadar berteriak, kamu membunuh Lu Cuan Feng. Hari itu, pria misterius berpakaian hitam merampok token kuning misterius langit dan bumi, dan kemudian seseorang membiarkan pria berpakaian hitam itu berada di bawah pengawasan Lu Cuan Feng. Beberapa hari kemudian, dikatakan bahwa Lu Cuan Feng dibunuh di luar kota Changhai. Dan Chu Hen hampir terpisah dari tim Gunung Kun Liu saat itu. Sudut mulut Chu Hen sedikit terangkat, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, jawaban yang benar, tapi sayangnya, tidak ada hadiah. Ledakan. Tiba-tiba, orang-orang di aula pemurnian darah sepertinya tersambar petir. Wajah mereka penuh ketakutan, dan mata mereka penuh ketakutan saat melihat Chu Hen. Aduh! Ada kilatan rasa dingin di mata Chu Hen. Dia menggerakkan pikirannya, dan vitalitas sejati di tubuhnya meningkat. Pedang suci hijau tersapu dari telapak tangannya dan terbang seperti pesawat ulang alik Aurora. Melihat bayangan pedang hijau, pupil mata Liao Rui bergetar lagi, dan wajahnya sepucat kertas. 724 Pedang Bluran, Pedang Kepala Gunung Kun Liu Melihat pedang suci hijau yang terbang ke arahnya, pupil mata Liao Rui menyusut dengan hebat, dan wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Suara mendesing. Pedang Ki yang ganas memecah angin dan tiba semakin cepat, seperti cahaya ilahi dari langit. Itu menggulung niat membunuh yang dingin dan menebas ke arah master dari aula pemurnian darah. Hai! Darah beterbangan, dan hujan rintik-rintik pun beterbangan. Pedang Bluran secepat kilat, dan menusuk tenggorokan para master aula pemurnian darah satu demi satu tanpa bisa dihentikan. Kecepatan menuai nyawa orang sungguh menakutkan. Tangisan tergesa-gesa dan singkat yang menyedihkan muncul satu demi satu. Semua orang tertusuk oleh pedang bluran seperti tiang kayu. Dalam sekejap, kecuali Liao Rui, semua murid aula pemurnian darah terbunuh di tempat. Semua orang di Gunung Kun Liu benar-benar tercengang dan tercengang. Itu terlalu cepat. Namun, di saat berikutnya, pedang langit biru mengeluarkan busur kuat di udara dan menyerang Liao Rui sekali lagi. Om, om, saat bergerak, pedang langit biru memancarkan cahaya cemerlang, dan tanda-tanda hijau menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran demi lingkaran gelombang yang mengalir. Bayangan yang mengalir di luar bilah pedang dengan cepat membesar, dan langsung berubah menjadi pilar pedang besar yang lebarnya 300 meter. Momentumnya sangat mengejutkan, dan cukup kuat untuk membelah gunung dan sungai. Liao Rui terkejut, dan wajahnya penuh kepanikan karena keterkejutannya. Karena tergesa-gesa, energi asal sejati di tubuhnya menyembur keluar tanpa menahan sedikitpun, dan dengan dorongan telapak tangannya, kekuatan telapak tangannya yang besar seperti semburan melesat ke depan untuk menghadapi serangan itu. Bang! Pilar pedang yang sangat kuat bertabrakan dengan aliran abu-abu besar dari dao besar. Suara keras yang berat itu memekakkan telinga, dan guntur bersilangan, meledakkan langit. Dua jenis kekuatan dengan warna berbeda memicu lapisan gelombang badai, dan gelombang biru itu ngeri. Lingkaran pola cahaya gelombang ki yang kuat bergoyang di udara, dan ruang di sekitarnya mengalami distorsi. Tanah di bawahnya segera tenggelam, dan berbagai bangunan serta dinding di manor hancur berkeping-keping. Bang! Kemudian, pedang geluran jatuh, menghancurkan cahaya abu-abu yang tebal, dan nyala api dingin menghantam tubuh Liao Rui. Tubuh yang terakhir bergetar, dan dia mengeluarkan setegup darah. Perisai pertahanan True Essence di sekitar tubuhnya benar-benar hancur. Wajah Liao Rui menjadi pucat. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan, tampak galak, dan berteriak dengan marah, Allah pemurnian darah kami tidak akan melepaskannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya yang keluar. Ledakan! Begitu dia berbicara, aura kuat muncul dari pavilion pusat. Setengah dari pavilion yang sebelumnya runtuh kini hancur berkeping-keping. Dampak amukan gelombang udara langsung meruntukannya hingga rata dengan tanah. Memekik! Yang terjadi selanjutnya adalah seruan elang yang menggema yang mengguncang langit. Saudara bela diri senior San Zen telah bangun, seru huasue. Mata orang lain di gunung Kun Liu juga berbinar. Detik berikutnya, sosok tajam yang memancarkan cahaya terang melesat seperti aurora. Suara hembusan angin yang cepat sangat tajam. Dalam proses penelusuran, tubuh San Zen mekar dengan ribuan cahaya suci yang mempesona. Pola cahaya dengan cepat terjalin dan langsung berubah menjadi hantu elang emas agung di luar tubuh San Zen. Elang memiliki lebar sayap seribu meter. Ia menelan gunung dan sungai, dan bergerak seperti angin dan kilat. Ia mengejar ke arah di mana Liaorui melarikan diri dengan momentum yang menghancurkan bumi. Karena kamu di sini, jangan pergi. Suara San Zen seperti guntur, dan auranya sangat mengerikan. Kecepatannya secepat meteor yang mengejar bulan. Dia dengan cepat memperpendek jarak antara dia dan Liaorui. Apa? Merasakan aura menakutkan yang luar biasa di belakangnya, wajah Liaorui berubah drastis, dan matanya dipenuhi ketakutan. Boom! Dengan suara yang keras, elang emas raksasa yang menyelimuti tubuh San Zen menghantam tubuh Liaorui dengan ganasnya dengan kekuatan yang menghantam langit. Gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan langit berguncang. Sejumlah besar udara melonjak ke langit, hampir menembus langit. Liaorui melolong menyedihkan, dan dengan suara, bang, yang teredam, tubuhnya segera meledak menjadi awan kabut darah. Hujan darah merah turun dari langit, dan aura yang luas dan kuat bersiul ke segala arah. Segera, elang emas raksasa itu membubung ke langit, dan berubah menjadi sosok muda galak yang muncul di kehampaan. Wow! Semua orang dari Gunung Kun Liu mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan alis tampan cuhen sedikit berkedut saat keheranan samar muncul di matanya. Alam mendalam bumi tingkat ketiga. Ketika orang lain berkultivasi, tingkatan mereka akan meningkat secara bertahap, tingkat demi tingkat. Namun, batas garis keturunan Sanzen sangatlah istimewa. Kekuatannya dikumpulkan di tubuhnya, dan ketika mencapai nilai tertentu, itu akan meningkat dengan selisih yang besar dalam sekali jalan. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kerugiannya adalah wilayahnya akan lebih lemah dari yang lain pada saat yang bersamaan. Namun, keuntungannya adalah dia jarang terjebak dalam kemacetan. Bagaimanapun, sejumlah besar energi yang terkumpul di tubuhnya memiliki efek yang besar dalam menembus kemacetan. Deng, dengungan. Orang-orang di aula pemurnian darah dimusnahkan, dan serangga beracun, ular, dan semut dengan cepat dimusnahkan oleh pasukan musang. Segera, pertempuran di tempat ini berakhir. Semua orang di gunung Kun Liu yang tadinya tegang akhirnya bisa rileks. Hao Zi lalu menempelkan jarinya ke mulut dan meniup peluit keras. Segera, pasukan musang mundur seperti air pasang. Mencicit, mencicit. Sebelum Raja Musang Emas Umu pergi, dia tidak lupa mengayunkan cakarnya ke arah Hua Sui, seolah berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hewan musang yang terluka dengan seni mengumpulkan asal ilahi. Hua Sui benar-benar merasa, tikus-tikus, ini menjadi semakin mengemaskan, dan dia juga melambaikan tangan. Selamat tinggal, tikus tampan. Oh, tidak, musang tampan. Semua orang pasti menganggapnya lucu ketika melihat ini. Dia jelas-jelas menangisi orang tuanya beberapa saat yang lalu, namun dia sebenarnya menjadi akrab dengan orang lain sekarang. Segera setelah itu, semua orang mendarat secara berurutan. Chu Hendan dan Zen juga mendarat di tanah satu demi satu. Setelah pertempuran sengit, seluruh istana yang ditinggalkan menjadi berantakan. Mayat serangga beracun, ular, semut, dan manusia berserakan di mana-mana. Apakah semuanya baik-baik saja? Chu Hend bertanya. Mereka menggelengkan kepala. Mereka memang pernah terluka sebelumnya, tetapi dengan bantuan kuat Hua Sui, semua orang pulih dengan sangat cepat. Kali ini, orang-orang di Aula Pemurnian Darah benar-benar tidak beruntung. Mereka salah menilai kekuatan komprehensif masyarakat Gunung Kunliu dan langsung membunuh seluruh tim. Saya pikir saya bisa melampaui Anda setelah terobosan ini. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. San Zen tertawa datar dan menatap Chu Hend tanpa daya. Chu Hend tersenyum dan berkata, kamu berada di peringkat ketiga alam mendalam bumi, dan aku hanya di peringkat kedua. Kamu memang telah melampauiku. Lupakan, jangan rendah hati, kita berada di pihak yang sama. Meskipun ranah San Zen memang lebih tinggi dari Chu Hend, aura yang diungkapkan Chu Hend membuat San Zen merasa sulit untuk dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, ketika Chu Hend berada di peringkat kesembilan dari alam penusup kekosongan, dia mampu membunuh lucuan Feng, yang berada di peringkat ketiga dari alam mendalam bumi. Dan Zen tidak ragu sedikitpun bahwa jika dia bertarung melawan Chu Hend, dia akan kehilangan nyawanya dalam waktu kurang dari tiga langkah. Setelah sekian lama, San Zen tidak punya pilihan selain menerimanya. Kemana saja kamu beberapa hari ini, Anda membuat kami menunggu selama sebulan. Hua Sui berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Chu Hend tersenyum dan menggelengkan kepalanya meminta maaf. Saya menemukan sesuatu, dan butuh beberapa waktu bagi saya untuk menerobos ke alam mendalam bumi. Semua orang tercengang. Hanya dalam sebulan, dia melonjak dua peringkat, dari peringkat kesembilan alam penusup kekosongan ke peringkat kedua alam mendalam bumi. Kecepatan ini sangat cepat. Chu Hend tidak bermaksud memberitahu semua orang apa yang terjadi di Istana Tujuk Jiwa Kota Kongyu. Itu akan mempengaruhi moodnya. Adapun rangkaian pertemuan dengan Tuobasa dalam perjalanan, tidak perlu dikatakan lagi. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Itu, Xiao Yao, apakah kamu mengirimnya kembali ke Lembah Wuwang? Tanya Hao Xi. 725. Apakah kamu mengirim Yao Kecil kembali ke Lembah Wuwang? Tanya Hao Xi. Yang lain juga memandangnya dengan tatapan bertanya-tanya. Chu Hend sedikit mengangguk sebagai konfirmasi. Setelah kamu pergi, orang-orang dari Lembah Wuwang datang mencari kami beberapa hari kemudian. Yao Kecil dan aku mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan membuat mereka berpikir bahwa aku menculiknya. Semua orang mengangguk, ini bisa dianggap sebagai metode yang bagus. Selama Lembah Wuwang tidak curiga, Yao Yau akan relatif aman di sana. Kemudian, Chu Hend memandang Danzen, Fukin, dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Mengenai hal ini, aku harap kamu tidak memberitahu Raja Istana Feixian tentang hal itu setelah kita kembali ke Gunung Kunliu. Dan Zen dan Fukin saling berpandangan. Dan Zen berkata tanpa ragu, jangan khawatir. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Dan, kami pasti tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat penting. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, semakin besar bahaya yang dihadapi Ye Yao. Begitu masalah ini bocor, konsekuensinya akan sangat parah. Chu Hend masih cukup mempercayai Danzen. Namun, untuk memastikannya, dia tetap perlu mengingatkan semua orang agar mereka tidak membocorkannya secara tidak sengaja ketika saatnya tiba. Faktanya, Danzen sebenarnya tidak berencana melaporkan masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi Chu Hend. Itu tidak ada hubungannya dengan Gunung Kunliu. Sulang dan Lingtau sama-sama orang yang dapat dipercaya. Adapun yang lainnya, tidak perlu disebutkan. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati. Cukup untuk melihat hati seseorang dengan jelas. Tunggu, apakah kita akan kembali ke Gunung Kunliu? Hua Sui sepertinya pintar kali ini. Dia mengerti maksud Chu Hend. Hampir, jawab Chu Hend. Masih ada empat bulan sebelum kawasan surga sunyi kuno dibuka. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Lebih baik kembali dan bersiap. Apakah itu Orde Kuning Mistik Langit dan Bumi? Jangan khawatir. Chu Hend tersenyum percaya diri dan berkata dengan sedikit percaya diri, saya pasti tidak akan tertinggal di belakang kedua orang itu. Melihat betapa percaya diri Chu Hend, tidak ada yang keberatan. Setelah berlarian di luar begitu lama, tibalah waktunya untuk kembali. Segera, semua orang meninggalkan vila terbengkalai yang berantakan. Sekitar setengah jam kemudian. Di pinggiran hutan di luar kota pengejaran rusak. Memekik. Bersamaan dengan seruan elang yang nyaring dan gembira, seekor elang hitam bersayap merah dengan lebar sayap lebih dari seribu kaki terbang dengan aura yang perkasa dan ganas. Elang hitam bersayap merah ini adalah tunggangan dan sen. Dibandingkan beberapa bulan lalu, tubuh Crimson Wingate Black Hawk jelas jauh lebih besar, dan aura yang dipancarkannya juga lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah efek dari memakan buah 10.000 binatang. Mengaung. Segera setelah itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari arah lain. Bumi bergetar, gunung-gunung bergoyang, dan sebagian besar tumbuhan dan pepohonan rata dengan tanah. Semua orang mengangkat kepala dan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria bertubuh besar dengan sepasang sayap di punggungnya menukik ke arah mereka. Aura yang dipancarkannya langsung menekan elang hitam bersayap merah. Kaisar binatang, gunung Kunliu dan yang lainnya mengerutkan kening, sulang, lingtao, dan yang lainnya menghunus pedang mereka. Tunggu, orang ini sepertinya adalah binatang naga jahat siyan, Huasue mengingatkan dengan ketidakpastian. Apa? Binatang naga jahat siyan? Begitu ini dikatakan, semua orang kecuali Chuhen sedikit terkejut. Binatang naga jahat siyan? Bagaimana jadinya seperti ini? Binatang naga jahat siyan awalnya ditutupi dengan baju besi batu yang tebal. Tapi sekarang, selain pelindung batu, kulitnya juga ditutupi lapisan sisik halus. Yang berbeda dari sebelumnya adalah anggota tubuhnya menjadi lebih panjang, dan cakarnya lebih tajam dari sebelumnya. Tampaknya ia memiliki beberapa ciri khas naga kadal. Mengaum Seperti yang diharapkan, pihak lain berhenti di depan semua orang, menundukkan kepalanya yang besar, dan menempelkannya di depan Chuhen. Rangan rendah dan dalam keluar dari tenggorokannya. Apakah dia telah berubah menjadi bis emperor? Chuhen bergumam pada dirinya sendiri dan memulurkan tangan untuk membelai kepala binatang itu beberapa kali. Apakah orang ini menjadi seperti ini karena dia memakan naga kadal tulang hitam? Kiteng bertanya tanpa sadar. Begitu dia mengatakan itu, semua orang langsung bereaksi. Ketika mereka meninggalkan kota Haiti, perhentian pertama mereka adalah Danau Naga Beracun. Kemudian, mereka bertemu dengan bis emperor pertama, naga kadal tulang hitam, di Danau Naga Beracun. Setelah Chuhen membunuh naga kadal tulang hitam, binatang naga jahat si yang melahap lebih dari separuh tubuhnya. Sekarang setelah mereka perhatikan dengan cermat, binatang itu memang memiliki beberapa karakteristik naga kadal tulang hitam. Meskipun semua orang menghela nafas dalam hati, mereka harus mengakui bahwa binatang naga jahat si yang tampak lebih mendominasi dan kuat sekarang. Aura yang dipancarkannya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah bis emperor yang asli. Binatang ini tidak buruk, kemungkinan besar itu adalah spesies yang bermutasi, Sanzen menganggup dan memberikan persetujuannya. Binatang naga jahat si yang meraung keras seolah mengerti apa yang dia katakan. Ayah, hanya beberapa kata pujian dan kamu sudah begitu sombong, kata Hua Sue bercanda. Semua orang terdiam dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ayo pergi. Chu Hen memimpin dan melompat ke punggung binatang naga jahat si yang. Semua orang mengikutinya dan naik ke punggung dua binatang raksasa itu. Di iri ini teriakan nyaring seekor elang dan auman keras seekor binatang, kedua binatang raksasa itu melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Mereka menjelma menjadi aliran cahaya dan melompat ke awan, menyapu ke arah gunung Kunliu. Momomomong, Chu Hen, ini untukmu. Sanzen, yang berada di belakang elang hitam bersayap merah, tiba-tiba melambaikan tangannya dan bayangan cahaya terlempar ke arah Chu Hen. Ta, Chu Hen dengan santai membawanya ke telapak tangannya. Semua orang juga menatap heran, hanya untuk melihat bahwa itu sebenarnya adalah token kuning langit dan bumi. Hai, kakak senior Sanzen, dari mana kamu mendapatkannya? Hua Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Sanzen tersenyum dan berkata, di mana lagi saya bisa mendapatkannya? Tentu saja, saya mengambilnya dari tempat Liaorui. Semua orang tercengang. Ternyata setelah Danzen membunuh Liaorui dari Aula Pemurnian Darah, dia juga memasukkan perangkat penyimpanannya ke dalam sakunya. Ketika dia memeriksanya tadi, dia secara tidak sengaja menemukan token kuning langit dan bumi di antara mereka, yang merupakan kejutan besar. Terima kasih banyak, Chu Hen menganggup dan berkata. Sanzen menggelengkan kepalanya sedikit dan sedikit makna mendalam muncul di matanya. Dari ekspresi Chu Hen, dia sebenarnya tidak terlalu mementingkan token kuning langit dan bumi ini. Dengan kata lain, bagi Chu Hen, token kuning langit dan bumi ini sepertinya tidak terlalu penting. Jadi jelas sekali bahwa dia telah mengumpulkan satu set lengkap token kuning langit dan bumi. Sungguh menakutkan memikirkannya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Chu Hen telah menyelesaikan misi seluruh tim sendirian. Sangat jelas bahwa kekuatan individunya jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Pada saat ini, dan Zen tidak bisa tidak menantikan ekspresi menarik yang akan ditampilkan oleh ketiga halmaster. 726 Di malam hari, matahari terbenam mewarnai lebih dari separuh langit menjadi merah. Di bawah iluminasi pola cahaya yang pekat, pegunungan yang bergelombang diwarnai dengan warna merah menyala. Di puncak pegunungan, beberapa puncak yang menjulang tinggi dikelilingi awan berkabut. Hal ini terutama terjadi pada pegunungan di tengahnya. Itu seperti pilar batu yang menopang langit dan bumi. Layar cahaya setengah lingkaran yang sangat besar menutupi area seluas beberapa ratus mil. Dari jauh, itu tampak seperti mangkuk besar terbalik yang mengisolasi puncak dari dunia luar. Kabut biru tak berujung di dalamnya melonjak secara tidak sengaja, seperti penghalang ajaib gelombang gelap yang tidak akan hilang selama seribu tahun. Daerah ini awalnya merupakan salah satu tempat suci untuk berlatih pencak silat di provinsi ini, namun kini menjadi sangat sepi. Bahkan tangga pintu masuk gunung pun ditumbuhi rumput liar. Gemuruh. Tiba-tiba, gunung-gunung bergoyang, dan bumi sedikit bergetar. Seberkas cahaya biru tiba-tiba keluar dari dalam layar cahaya, mencapai awan di langit. Setelah itu, penghalang layar cahaya besar yang membentang beberapa ratus mil perlahan terbelah di tengah, terbelah menjadi dua, dan mundur ke samping. Ledakan. Aura yang tak terbatas, luas, dan jahat melonjak seperti tsunami yang mengamuk, menutupi langit dan menutupi bumi. Binatang buas di kejauhan melarikan diri, dan burung serta binatang bertebaran. Mereka semua sepertinya mencium aura yang sangat berbahaya dan tidak berani berada di dekatnya. Langit menjadi gelap, dan nebula berubah. Seolah-olah iblis telah turun ke daratan luas. Setelah itu, kabut biru pekat menghilang, dan sosok dengan aura ganas terbang keluar. Masing-masing dari mereka memancarkan aura pembunuh yang dingin. Sosok dingin berpakaian hitam berdiri dengan gagah di puncak gunung tertinggi yang bagaikan pilar penyangga langit. Ini adalah seorang pemuda yang memancarkan aura ganas. Matanya yang dingin sepertinya ternoda oleh kebencian, dan ada pedang lebar di punggungnya. Pedang lebar ini sangat aneh. Bentuknya seperti pagoda, itu sempit di depan dan lebar di belakang. Itu dibagi menjadi tujuh tingkatan, dan tingkatannya didefinisikan dengan jelas. Itu tampak seperti sebuah pagoda. Tuan Pavilion. Orang-orang di sekitarnya bergegas ke sisi pemuda itu dan berlutut dengan ekspresi hormat. Belum lama ini, mereka memanggilnya, Tuan Muda, namun di dalam hati, mereka menganggapnya idiot. Sekarang, semua orang menunjukkan rasa hormat yang tulus. Pria muda itu mendongat dengan dingin. Awan berapi di langit mewarnai wajahnya menjadi merah kemasan. Dia memegang pedang iblis Buddha di belakang punggungnya dengan satu tangan dan mengarahkannya ke langit. Auranya mengerikan, seperti kembalinya Dewa Iblis. Sekte Syuro, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Roh Dunia Lain. Sudah waktunya pavilion pedang surgawi saya menagih hutang mereka. Suara dingin itu seperti gemuruh guntur yang menggetarkan gendang telinga semua orang. Saat aku, pedang iblis, kembali, aku akan mewarnai langit biru dengan darahmu. Negara Kemenangan Timur Dua binatang iblis raksasa bergerak menembus awan, dan mereka terus terbang melewati pegunungan dan sungai indah yang tak ada habisnya di bawah. Kita harus bisa kembali ke Gunung Kunliu sebelum besok siang. Sulang berkata dengan pasti sambil melihat medan di bawah. Aku akan tidur selama tiga hari tiga malam setelah aku kembali. Siapapun yang berani membangunkanku, aku akan membakar rumahnya. Huak Sue mengepalkan tangannya dengan ekspresi penuh harap. Semua orang tidak bisa menahan tawa, menertawakan kurangnya ambisi pihak lain. Saya pikir lebih baik jika Anda membantu kami menyempurnakan beberapa pil bermutu tinggi. Mereka pasti akan berguna di domen surga sunyi kuno, kata Zisu sambil tersenyum. Tentu, Anda bisa menyediakan bahan-bahannya, dan menurut aturan alkemis, Anda membutuhkan tiga porsi. Huak Sue melambaikan tangan kecilnya dan membuat gerakan, tiga. Tidak apa-apa, kamu bisa memintanya kepada Chuhen. Lagi pula, orang itu punya banyak uang. Hao Zee berkata sambil tersenyum. Oh benar, jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa, Huak Sue menamparkan kepalanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia kemudian bergumam, orang itu berkata dia akan memberiku ramuan obat itu, tapi dia masih belum memberikannya. Untuk saya. Sebelumnya, setelah Huak Sue membangunkan Ye Yao, Chuhen berjanji akan memberikan semua bahan obat yang dia ambil dari lucuan Feng kepadanya. Dia begitu sibuk sehingga dia melupakannya. Sekarang dia mengingatnya, dia langsung merasa sedikit tidak senang. Namun, pada saat itu, Chuhen sudah tenggelam dalam meditasi dan kultifasi. Dia tidak berpartisipasi dalam obrolan kosong orang banyak. Untayan Yin dan Yang Ki menempel di sekitar tubuh Chuhen. Siklon hitam dan putih itu seperti dua ikan berenang yang saling berkejaran di luar tubuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, jarak puluhan meter di sekelilingnya membentuk aura aneh. Dia mengikuti instruksi Ye Yao. Setiap hari, saat matahari dan bulan bergantian, itulah saat di mana Yin dan Yang Ki paling seimbang. Selama waktu ini, setengah dari upaya untuk memahami dan mengendalikan Yin dan Yang Ki. Terutama dengan bantuan pecahan batu dewa Jalan Agung, akan lebih mudah bagi Chuhen untuk mengolahnya. Perlahan, langit berubah menjadi gelap gulita. Pada malam hari, Yin Ki dominan, dan Yang Ki jatuh ke titik terendah. Namun, Chuhen masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Namun, Yin dan Yang Ki di luar tubuhnya digantikan oleh Star Force. Pola cahaya hitam dan putih juga berubah menjadi cahaya lembut Star Force. Di sembilan surga, bintang menghiasi langit malam yang luas dan tak berujung. Empat sinar cahaya perak jatuh dari langit satu demi satu dan jatuh ke tubuh Chuhen. Seolah-olah dia bermandikan cahaya suci. Hanya Chuhen yang bisa merasakan sinar cahaya yang berasal dari Seven Star Force. Orang lain tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Oleh karena itu, di mata semua orang, Chuhen tampaknya telah memasuki kondisi meditasi normal. Tidak lama kemudian, untayan kekuatan aneh ditransmisikan lagi dari tubuh Chuhen. Sinar perak kelima jatuh dari langit dan masuk ke tubuh Chuhen. Bab peda, bab kelima dari mantra bintang langit biduk. Tanpa disadari, Chuhen telah berkultivasi dari tingkat pertama hingga tingkat kelima. Dengan tingkat ke enam dan ketujuh dari bab merak, dia akan mampu mencapai penyelesaian hebat. Hari berikutnya Di pagi hari Orang-orang di elang hitam bersayap merah dan naga jahat si yang semuanya terbangun dari istirahat mereka. Chuhen juga perlahan membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Di depan mereka, gerbang gunung-gunung Kunliu tampak megah. Di antara puncaknya, istana dan menaranya sangat luar biasa. Alun-nalun platform daul luas dan teratur. Sebelum mereka sampai di gerbang gunung, bagian dalam gunung Kunliu sudah berisik dan riuh. Itu kakak senior San Sen dan yang lainnya. Mereka kembali, mereka kembali. Cepat lapor ke master kuil terbang abadi. Kuil terbang abadi berisik dan berisik. Setelah dua binatang raksasa itu berhenti di Flying Immortal Square, para murid gunung Kunliu berkumpul dan menunggu. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Chuhen, San Zen, Hao Zi, dan yang lainnya melompat turun ke tanah. Pemandangan ini mirip dengan hari pertama Chuhen datang ke gunung Kunliu. Kakak senior San Zen, kakak senior Hua Sui, kamu kembali. Seorang pemuda berpenampilan halus memisahkan kerumunan dan buru-buru berlari. Orang ini tidak lain adalah Xiao Muyu, yang dijuluki, Ikan Kayu Kecil. Bagaimana itu, Ikan Kayu Kecil? Apakah kamu merindukanku hari ini? Hua Sui menepuk kepalanya begitu dia tiba, berpura-pura menjadi bos. He he, Xiao Muyu memasang senyuman palsu dan segera kembali menatap Chuhen, San Zen, dan yang lainnya. Kakak senior San Zen, apakah kalian menyelesaikan misinya? Ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang di kuil terbang abadi. San Zen tidak menjawab. Dia pertama kali melihat ke arah Chuhen dan kemudian berkata, di mana Namong Hao dan Leng Lingyan? Apakah mereka masih di luar? Tidak, kakak senior Leng kembali kemarin malam, dan kakak senior Namong kembali pagi ini. Mereka tiba dua jam lebih awal dari kalian. Oh, semua orang sedikit terkejut saat mendengar ini. Sungguh suatu kebetulan bahwa mereka kembali hampir pada waktu yang bersamaan. Berapa banyak token hitam kuning langit dan bumi yang mereka berdua dapatkan? Fu Qin bertanya. Belum diumumkan, jawab Xiao Muyu jujur. Para petinggi ingin mengumumkan hasilnya bersama-sama ketika kalian kembali. Umumkan bersama. Dan Zen, Fu Qin, Sulang, dan yang lainnya tidak bisa tidak saling memandang. 727. Puncak abadi terbang. Aula kepala sekolah. Di iringi bunyi bel panjang, Eselon atas Gunung Kun Liu mulai berjalan menuju aula utama satu demi satu. Pada saat ini, bahkan pintu masuk aula dikelilingi oleh kerumunan murid Gunung Kun Liu. Bagi Gunung Kun Liu, misi Ordo Kuning Mistik Langit dan Bumi kali ini tidak hanya berkaitan dengan apakah mereka berhak memasuki wilayah surga kesunyian kuno, namun juga pemilihan pemimpin sekte berikutnya. Di aula yang luas, Chu Hen, dan Zen, Fu Qin, dan sisanya berdiri di tengah. Ekspresi Chu Hen sangat tenang, dan tidak banyak emosi di matanya. Tidak peduli apa hasilnya, dia sebenarnya tidak terlalu khawatir. Dia telah meninggalkan Gunung Kun Liu saat itu, dan sekarang dia telah kembali seperti yang dijanjikan, itu dapat dianggap sebagai memberikan penjelasan kepada Qin, Qi, Su, dan Hua. Bahkan jika Chu Hen berbalik dan pergi sekarang, Eselon atas Gunung Kun Liu tidak mungkin menyalahkan mereka berempat. Kakak senior Leng ada di sini. Saat ini, ada keributan di luar pintu. Kerumunan di sekitar pintu masuk membuka jalan lebar, dan kelompok dari kuil void berjalan ke aula. Orang yang berjalan di depan adalah seorang wanita cantik dan halus yang memancarkan sedikit aura seperti peri. Rambutnya yang lembut dan panjang menutupi bahunya, dan sosoknya yang tinggi menarik perhatian semua orang. Kuil kosong, Leng Lingyan. Saat dia muncul, itu seperti pemandangan yang indah, dan mata semua orang berbinar. Hal yang paling aneh adalah tidak ada jejak luktuasi Yuan sejati di tubuhnya, dan dia tampak seperti orang biasa. Sekelompok pemuda dan pemudi di belakangnya juga menyembunyikan aura mereka, sehingga sulit untuk menentukan kultivasi mereka yang sebenarnya. Namun, dibandingkan dengan aura Leng Lingyan, yang tidak memiliki aura Yuan sejati, aura lainnya jelas kurang. Ini adalah keistimewaan kuil void. Mereka dapat menyembunyikan auranya dalam keadaan apapun, sehingga akan sulit bagi orang lain untuk menentukan kultivasi mereka yang sebenarnya. Hal ini akan memungkinkan mereka mencapai hasil yang tidak terduga dalam pertempuran. Selain itu, Leng Lingyan mengembangkan teknik budidaya terkuat dari kuil void, teknik segel kekosongan surgawi. Setelah menguasainya, meski lawan berdiri di belakang mereka, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Chu Hen tanpa sadar menoleh untuk melihat orang-orang dari kuil void. Secara kebetulan, Leng Lingyan juga melihat mereka. Saat tatapan mereka bertemu, alis Leng Lingyan langsung menyatu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang ke arah Chu Hen. Jadi itu kamu, orang yang mencuri barang-barangku. Awasi telapak tanganku. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang keluar masuk aula dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Chu Hen juga mengutuk dalam hati. Itu benar-benar dia. Kakak senior Leng, tunggu. Dan Zen segera berdiri di antara keduanya. Menghadapi telapak tangan Leng Lingyan yang tidak memiliki fluktuasi kekuatan sedikitpun, dan Zen tidak berani gegabuh. Esensi sejati di dalam tubuhnya melonjak dan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, membentuk gelombang cahaya yang kental dan mendidih. Bang! Bang! Saat kedua telapak tangan bertabrakan, gelombang kejut yang dahsyat menyebar di aula. Tanah di bawah kaki semua orang juga berguncang, dan gelombang udara yang tersebar dan kuat mengguncang orang-orang di sekitarnya, memaksa mereka mundur berulang kali. Energi telapak tangan Leng Lingyan yang tampaknya tidak berdaya meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan tanah longsor. Dan Zen, yang berada di alam mendalam bumi tingkat ketiga, sebenarnya terguncang dan terpaksa mundur lebih dari sepuluh langkah. Huff, dan Zen, kamu berani melawanku sekarang. Ekspresi Leng Lingyan agak dingin. Huaxue, Fukin, Sulang dan yang lainnya buru-buru berkumpul dan bertanya tentang situasi dan Zen. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kakak senior Leng, bolehkah saya bertanya mengapa kamu melakukan ini? Tanyakan padanya apa yang dia lakukan. Leng Lingyan menunjuk ke arah Chou Hen dan berteriak. Tatapan semua orang beralih satu demi satu. Chou Hen diam-diam merasa tidak berdaya. Benar-benar tidak ada cara untuk melarikan diri sekarang, tetapi masalahnya tidak terlalu jauh sehingga tidak dapat dimediasi. Chou Hen melangkah maju, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dan berkata, saya Chou Hen, sapa kakak senior Leng. Sekarang kamu tahu cara menundukkan kepalamu. Bukankah kamu cukup bangga pada dirimu sendiri sebelumnya? Kamu bahkan berani mengambil sesuatu milikku, Leng Lingyan. Menurut Anda apa yang harus Anda lakukan hari ini? Meskipun Leng Lingyan berwajah seorang wanita, kepribadiannya sangat kuat, dan dia tidak pernah suka diintimidasi oleh orang lain. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Chou Hen mengambil sesuatu milik Leng Lingyan. Benda apa? Kapan ini terjadi? Hua Sui tiba-tiba teringat bahwa sebelum mereka berangkat, Chou Hen sepertinya bertanya padanya apakah ada yang bisa sepenuhnya menyembunyikan kehadiran mereka dalam pertempuran, bahkan jika pihak lain berdiri di belakang mereka, mereka tidak akan bisa mendeteksi targetnya. Pada saat itu, Hua Sui curiga bahwa Chou Hen mungkin telah menyinggung seseorang dari Istana Void, tetapi Chou Hen menolak mengakuinya tidak peduli apapun. Melihat situasi di depannya sekarang, Hua Sui tiba-tiba merasakan sakit kepala. Chou Hen, apa yang kamu ambil dari kakak senior Leng? Kembalikan padanya. Pukin melangkah maju dan berkata, dia tahu bahwa karena persaingan untuk posisi master sekte, masalah apapun akan berdampak sangat besar pada Chou Hen. Oleh karena itu, jika ada kesalahpahaman, dia harus mengklarifikasinya sekarang. Chou Hen merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Dia berkata tanpa panik, kakak senior Leng, sepertinya kamu tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan sebelumnya. Kamu terus mengejar dan memukulku, jadi aku hanya bisa lari. Leng Lingyan tersenyum dingin, izinkan saya bertanya, jika saya tidak menyerang pencuri, apakah saya akan dekat dengan Anda? Lupakan tentang keintiman. Aku lebih suka orang yang lebih lembut. Apa maksudmu aku biadab dan tidak masuk akal? Mendengar ini, tidak hanya Hua Sui, tapi semua orang juga ikut pusing. Apa yang dikatakan Chou Hen? Orang ini pantas dipukuli sampai mati oleh Leng Lingyan. Chou Hen tidak menganggapnya serius dan menjawab, kakak senior Leng, hari itu memang salah paham. Saya sebelumnya berpikir bahwa, esensi jiwa air, tidak ada pemiliknya. Setelah Anda datang, saya ingin menukarnya dengan Anda, tetapi kamu tidak memberiku kesempatan ini. Selanjutnya, Chou Hen membalik telapak tangannya dan mengeluarkan bola cahaya merah. Gelombang udara yang panas menyebar. Ada cairan spiritual berwarna merah menyala yang mengalir di dalam bola cahaya, dan gelombang energi yang sangat tidak jelas ditransmisikan darinya. Saya harap kristal api ini dapat menggantikan kerugian Anda, kakak senior Leng. Kristal api adalah salah satu dari banyak harta karun yang dikumpulkan Lu Chuan Feng. Nilainya tidak kalah dengan esensi jiwa air yang disimpan Leng Lingyan di danau. Selain itu, Chou Hen hanya mengambil setengah dari esensi jiwa air, tapi sekarang dia menggunakan seluruh kristal api sebagai kompensasi. Terlihat sikapnya yang sangat tulus. Melihat pihak lain berkata seperti ini, rasa dingin di wajah Leng Lingyan semakin meredah. Dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Hanya saja dia sedikit marah karena Chou Hen menghilang dari matanya hari itu. Huff, siapa yang peduli dengan kompensasimu? Aku akan mengingat ini dulu, dan aku akan membuatmu membayarnya cepat atau lambat. Leng Lingyan mendengus pelan, lalu berbalik dan mengabaikannya. Dan Zen, Fu Qin, dan yang lainnya menghela napas lega. Tadi, mereka takut mereka berdua akan bertengkar karena ini. Terlepas dari apakah Chou Hen benar atau tidak, para petinggi gunung Kun Liu pasti akan berdiri di pihak Leng Lingyan. Pada saat itu, hal itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Kalian semua datang terlalu pagi. Detik berikutnya, suara gemur bergema di aula. Ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat seorang pemuda jangkung dan tampan berjalan ke aula. Dibandingkan dengan keadaan Leng Lingyan yang lincah dan tenang, keadaan orang ini benar-benar berbeda. Auranya yang kuat secara langsung menekan semua orang di aula. Namong Ku. Dia mengembangkan teknik pertarungan terkuat di Demon Slayer Hall, Great Demon Slayer Technique. Melihat sekelompok orang dari Demon Slayer Hall berjalan mendekat, Chou Hen bisa dengan jelas merasakan aura kuat yang seperti gunung menerkam ke arahnya. Dibawah aura yang kuat, tubuh Namong Ku memancarkan aura pembunuh. Ini adalah pertama kalinya Chou Hen melihat dua orang jenius terbaik di Gunung Kun Liu hari ini. Dia harus mengakui bahwa keduanya memiliki karakteristik masing-masing, dan keduanya sangat kuat. Sebagai perbandingan, sebagai orang luar, aura Chou Hen jelas kurang. Leng Lingyan memandang ke arah Namong Ku dengan acuh-ta'acuh, dan tidak berniat untuk memperhatikannya. Mata Namong Ku menjadi dingin, dan dia menatap lurus ke arah Chou Hen. Kau lah yang memahami teknik abadi terbang pedang tunggal. Kata-katanya mengandung sedikit provokasi. Chou Hen mengangkat alisnya sedikit, dan dia menjawab dengan sopan, saya Chou Hen, sapa kakak senior Namong. 728. Kamu bukan anggota Gunung Kun Liu, jadi bagaimana kamu bisa memanggilku kakak senior? Saya akan mengatakan ini dulu. Jika Anda tidak mengumpulkan cukup token hitam kuning langit dan bumi hari ini, Anda harus menyahlah. Terlebih lagi, kamu harus meninggalkan pedang bluran. Nada dingin Namong Bi dipenuhi dengan penghinaan dan provokasi. Mata semua orang sedikit menyipit saat mereka melihat ke arah Chou Hen. Tatapan mereka membawa sedikit niat ringan dan provokatif. Menurut keputusan yang dibuat oleh petinggi Gunung Kun Liu, jika jumlah token kuning mistik langit dan bumi yang dikumpulkan Chou Hen lebih sedikit dibandingkan dengan Namong Hao dan Leng Lin Yan, tidak ada keraguan bahwa posisi Master Sekte Gunung Kun Liu tidak akan jatuh padanya. Yang paling penting adalah pedang bluran harus tetap ada. Selain itu, ada kontrak antara Chou Hen dan pedang bluran. Jika kontrak dilanggar secara paksa, itu akan merugikan Chou Hen. Jadi, sepertinya Chou Hen hanya bisa menang dan tidak kalah. Chou Hen tersenyum dan menatap tatapan tajam Namong Bi. Aku mengetahui hal ini, jadi aku tidak akan merepotkanmu. Oh, dari nada bicaramu, sepertinya kamu sangat percaya diri. Namong Bi mengejek. Tidakkah kamu tahu kapan waktunya tiba? Balas Chou Hen. Dalam sekejap, seluruh aula dipenuhi bau samar mesiu. Para murid dari tiga aula di luar ruang audiensi juga menganggap satu sama lain merusak pemandangan. Mereka berdiskusi dengan suara pelan dan saling menuduh melakukan kesalahan. Sepertinya Flying Celestial Palace kita punya harapan. Lupakan, itu hanya gertakan. Bahkan dengan bantuan dan Zen, dia jelas bukan tandingan kakak senior Namong dan kakak senior Leng. Jangan terlalu yakin tentang segalanya. Chou Hen adalah orang pertama yang memahami seni surgawi terbang pedang tunggal selain pemimpin Sekte Gong Yang. Dia hanya beruntung. Tes, kamu beruntung. Cobalah memahaminya jika kamu mampu. Aku khawatir kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam surgawi terbang misterius. Kesunyian. Tiba-tiba, suara berat terdengar di aula. Pembicaranya adalah seorang tetua berambut putih. Hall of Masters, jangan membuat keributan. Baru pada saat itulah semua orang dengan patuh menutup mulut mereka dan mulai saling melotot. Tiga kepala istana telah tiba. Bersamaan dengan suara yang nyaring dan jernih, tiga sosok dengan aura luar biasa keluar dari gerbang dalam di belakang aula utama. Ketiganya adalah satu perempuan dan dua laki-laki. Mereka adalah tiga kepala balai gunung Kunliu. Kami menyambut Master Aula Terbang Abadi, Master Aula Pembunuh Iblis, Master Aula Void. Dalam sekejap, semua orang di dalam dan di luar aula utama membungkuk memberi salam. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Dalam 20 tahun terakhir, ketika Master Sekte Gong yang tidak ada, ketiga Master Istana ini jelas merupakan pilar gunung Kunliu. Setiap orang harus menghormati mereka. Ketiga Hall Master berjalan ke ruang singgah sana satu demi satu dan menatap kerumunan di depan mereka. Bangun! Chi Hanyu, penguasa istana dari Flying Immortal Palace, yang berdiri di tengah, berkata dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih, Tuan Balai. Kerumunan itu menjawab serempak. Chu Hanyu mengangkat kepalanya dan menatap tiga orang di depannya. Sebelumnya, dia hanya melihat Flying Immortal Hall Master. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dua Hall Master lainnya. Master Balai Pembunuh Iblis, Wenliang, memiliki penampilan yang mengesankan. Matanya seperti kilat, dan dia memancarkan aura yang mendominasi. Master Void Hall, Xie Wuhe, sama dengan Leng Lingyan. Tidak ada asal sejati yang bisa dirasakan dari tubuhnya. Meski begitu, saat orang banyak berdiri di depannya, mereka tetap merasa dia adalah gunung yang tidak bisa diatasi. Kalian semua kembali. Tatapan Master Quill Void menyapu ketiga tim di bawah, tatapan mendalam terlihat di matanya. Hentikan omong kosongmu, kata Master Balai Pembunuh Iblis dengan suara berat sambil menatap mereka dengan dingin. Laporkan saja hasilnya. Ini juga yang dipikirkan orang banyak. Tatapan semua orang bola bali antara Namong Bi, Leng Lingyan dan Chu Hen. Setelah sekian lama, sudah waktunya untuk menentukan pemenang. Namong Hao tersenyum tipis dan memimpin dengan berjalan ke depan. Melapor kepada tiga kepala balai, saya, Namong Hao, telah mengumpulkan satu set lengkap empat token kuning mistik langit dan bumi. Wow! Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu berseru kaget. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Namong. Dia benar-benar luar biasa. Ini satu set lengkap empat token. Betapa menakjubkan. Sementara orang banyak memujinya, Namong Hao membalik telapak tangannya dan empat token kuning mistik langit dan bumi muncul di tangannya. Keempat token berbentuk kipas disusun bersama, secara mengesankan membentuk token lengkap seukuran cakram. Tulisan, surga, bumi, mistik, dan kuning, terlihat jelas di sana. Bagus! Master balai pembunuh iblis menganggup puas. Dia melirik Chi Hanyu dan Siewuhe dari sudut matanya. Siewuhe sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah. Lingyan! Leng Lingyan mengangkat kepalanya dan maju beberapa langkah. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, melapor kepada tiga Master Aula, keberuntungan Lingyan tidaklah buruk. Dia juga mendapatkan empat token kuning mistik langit dan bumi. Ujian kembali terdengar. Mata orang-orang dari Void Hall berbinar. Leng Lingyan membalik pergelangan tangannya dan mengangkat tangannya. Empat set lengkap token kuning mistik langit dan bumi muncul di tangannya. Kakak senior Leng luar biasa. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kami mendukungmu sebagai Master Sekte. Melihat empat token kuning mistik langit dan bumi di tangan Leng Lingyan, Master Aula Void Siewuhe mengungkapkan ekspresi puas. Namong Hao mengangkat alisnya dan menatap Leng Lingyan dengan sembrono. Yang terakhir membalas dengan tatapan pantang menyerah. Aula pembunuh iblis dan Aula Void terikat untuk saat ini. Hanya Aula terbang abadi yang tersisa. Master Balai Pembunuh Iblis Wenliang berkata dengan suara rendah. Tatapan semua orang tertuju pada Cuhen di sisi lain. Pada saat ini, Fu Qin, Hua Sui, Su Lang, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hati mereka. Harus dikatakan bahwa Namong Hao dan Leng Lingyan memenuhi reputasi mereka. Keduanya sangat kuat. Untuk dapat memperoleh empat token kuning mistik langit dan bumi di negara kemenangan timur yang kacau balau. Sebelumnya, Cuhen tidak mengungkapkan kepada orang banyak-berapa banyak token kuning mistik langit dan bumi yang telah diperolehnya. Hal ini tentu saja membuat mereka khawatir. Semua orang memandang Cuhen dengan makna mendalam di tatapan mereka. Namun, tatapan mereka lebih banyak lagi yang dipenuhi keraguan. Berhenti bicara, kurasa dia pasti belum mengumpulkan semua token kuning mistik langit dan bumi. Saya kira dia memiliki paling banyak dua atau tiga token. Sepertinya semuanya tidak terlihat bagus. Di bawah tatapan bertanya-tanya dari orang-orang di sekitarnya, Cuhen tidak bersikap merendahkan atau sombong. Dia dengan tenang berjalan ke depan dan berdiri berdampingan dengan Namong Bi dan Leng Lingyan. Melapor kepada tiga kepala balai, saya juga telah memperoleh empat token kuning mistik langit dan bumi. Suara tenang keluar dari mulut Cuhen. Apa? Astaga! Detik berikutnya, seluruh tempat menjadi gempar. Alis Master Chi hanyu dari Flying Immortal Hall menjadi rileks, dan matanya yang lembut dan indah bersinar dengan cahaya redup. Fukin, Hua Sui, Su Lang, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Setidaknya mereka tidak ketinggalan. Bersenandung. Di bawah kilatan cahaya putih terang, empat token kuning mistik langit dan bumi muncul di tangan Cuhen. Mata semua orang terfokus pada kata-kata di empat token itu. Itu memang empat kata yang berbeda. Haha, Flying Immortal Hall kita juga tidak lemah. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang dipilih oleh Master Sekte Gongyang. Cuhen, kami mendukungmu untuk menjadi Master Sekte kami. Saya percaya padamu. Semangat Flying Immortal Hall juga meningkat. Meskipun kebanyakan orang tidak mau membiarkan orang luar seperti Cuhen mengambil alih Gunung Kunliu, Flying Immortal Hall secara alami tidak mau ketinggalan di depan dua aula lainnya. Sekarang Cuhen mewakili Flying Immortal Hall, tentu saja ada orang yang bersedia bekerja sama dengannya. Chi Hanyu merasa puas, tetapi dua hall master lainnya hanya bisa mengerutkan kening. Tidak ada yang menyangka ketiganya akan terikat. Lalu siapa yang akan mengambil alih posisi Master Sekte? Para petinggi Gunung Kunliu mau tidak mau saling memandang dan berkomunikasi dengan mata mereka. Tiga Master Aula, pada saat ini, Cuhen tiba-tiba berbicara. Dia berkata dengan suara yang jelas, mengenai pemilihan Master Sekte yang baru, Mari kita bicarakan nanti. Saya pikir kami tidak terburu-buru. Cuhen mengungkapkan sikapnya. Seperti yang dia katakan, Cuhen saat ini tidak memiliki niat untuk memperjuangkan posisi Master Sekte Gunung Kunliu, namun dia juga tidak ingin memiliki konflik dengan Gunung Kunliu karena pedang beluran. Tapi begitu dia selesai berbicara, Namong Ju berkata sambil tersenyum menggoda, Saya minta maaf semuanya, saya baru saja lupa, saya sebenarnya tidak mendapatkan empat token kuning mistik langit dan bumi, tapi... 5. Bersenandung Gelombang udara samar beriak di udara, dan tanda berbentuk kipas segera muncul di tangan lain Namong Bi. Itu dihiasi dengan pola yang sangat indah, dan ada kata agung yang terukir di tengah token, Suan. Ledakan Setelah beberapa saat takjub, yang menyambut mereka adalah sorak-sorai nyaring dari Demon Slayer Hall. Ekspresi orang-orang di Flying Immortal Hall berubah, terutama Fukin, Hua Sui, dan Sulang. Semuanya terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Cahaya yang mereka lihat tadi langsung padam. Huff, kamu sebenarnya berani mempermainkannya. Leng Lingyan memarahi dengan ketidakpuasan. Namong Ju tidak terlalu memikirkannya. Memegang lima token kuning mistik langit dan bumi, matanya dipenuhi dengan arogansi. Dia memandang Chuhen dengan jijik dan berkata, Saya benar-benar minta maaf, saya khawatir Gunung Kun Liu kami tidak dapat menerima, Buddha, seperti Anda. Tinggalkan pedang bluran, Anda bisa pergi. Suara keras terdengar satu demi satu. Master Sekte, Master Sekte. Selamat, kakak senior Namong karena telah menjadi Master Sekte yang baru. Orang-orang di aula pembunuh iblis sangat bersemangat, dan Master Aula Wenli yang bahkan tertawa terbahak-bahak. Void Hall Master Xie Wuhe diam-diam menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hanya Flying Immortal Hall Master Chi Hanyu yang menatap wajah tenang Chuhen. Intuisinya memberitahunya bahwa masalah ini belum selesai. Menghadapi senyum puas diri Namong Ju, Chuhen juga tersenyum. Senyumannya agak tidak berdaya, tetapi sebagian besar dipenuhi dengan rasa jijik. Berkat pengingat kakak senior Namong, aku hampir lupa. Sebenarnya, aku tidak hanya mendapatkan empat token kuning mistik langit dan bumi, tapi... Segera setelah itu, Chuhen membalik tangan kirinya, dan dengan kilatan cahaya putih, tiga token kuning mistik langit dan bumi muncul di telapak tangannya. 7. 7. Suaranya tidak nyaring, tetapi ketika sampai ke telinga semua orang, suaranya seperti sambaran petir, menggetarkan gendang telinga semua orang. 7. Suara Chuhen tidak keras, tetapi ketika ditransmisikan ke telinga semua orang, itu seperti sambaran petir yang menyebabkan sensasi abnormal. Melihat pihak lain mengeluarkan tiga token hitam kuning langit dan bumi, seluruh aula direbus juga. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mata semua orang terbuka lebar, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tawa Master Istana Pembante Iblis Wenli yang langsung membeku di wajahnya. Master Istana Void dan Master Istana Abadi Terbang juga tercengang. 7 token hitam kuning langit dan bumi, bagaimana orang ini mendapatkannya. Pada saat ini, bahkan Danzen, Fukin, Huasue, Sulang dan lainnya yang berada di kelompok yang sama dengan Chuhen benar-benar tercengang. Dari melihat cahaya pajar jatuh ke dalam gua es, lalu naik dari gua es hingga ke puncak gunung. Semua orang tidak bisa tidak merasa bahwa jika mereka terus bersama Chuhen, hati mereka tidak akan mampu menerimanya cepat atau lambat. Itu terlalu menakutkan. 7 token hitam kuning langit dan bumi, 1 diperoleh dari pagoda kuno asal angin melonjak, 1 diperoleh dari membunuh ahli klan Fang, 3 diberikan kepadanya oleh Ye Yao, 1 diperoleh dari menghancurkan Istana Tujuh Jiwa di kota Kong Yu, dan akhirnya, 1 diperoleh dengan membunuh Liao Rui dari sekte pemurnian darah. Semua orang yang hadir dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Mempertanyakan apakah Chuhen menempat token hitam kuning langit dan bumi. Namun dengan sangat cepat, semua orang menghilangkan pemikiran ini. Di depan tiga kepala istana, menempat token hitam kuning langit dan bumi tidak ada artinya. Leng Lin Yan sedikit mengernyit, memandang pihak lain dengan heran. Seluruh wajah Namong Fuku cat pasi. Tindakannya barusan menggambarkan sepenuhnya apa artinya melampaui diri sendiri, mengangkat batu untuk menghancurkan kaki sendiri. Kenyataannya, Chuhen memang tidak berencana mengeluarkan tiga token hitam kuning langit dan bumi yang tersisa. Hasil imbang sudah cukup. Namun agresifitas pihak lain akhirnya menyebabkan Chuhen melakukan serangan balik. Tujuh token hitam kuning langit dan bumi menekan seluruh tempat, dan Istana Pembante Iblis dan Istana Void sudah sunyi. Besar, Chuhen adalah pemimpinnya. Hua Sui bertepuk tangan dan bersorak. Namun, pada saat ini, Chuhen berbicara kepada tiga Master Aula dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Dari segi pengalaman dan kemampuan, Junior ini malu kalah dengan kakak senior Namong dan kakak senior Leng. Sulit bagiku untuk memikul tanggung jawab besar di Gunung Kunliu. Oleh karena itu, aku berharap Master Aula dapat mundur. Pesanan mereka sebelumnya. Apa? Chuhen sebenarnya menolak menjadi Master Sekte Gunung Kunliu. Apa yang sedang terjadi? Master Aula terbang abadi, Chih Hanyu, mendongat dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana bisa petinggi Gunung Kunliu menganggap perintah itu sebagai lelucon. Namun, memang benar bahwa Anda tidak memiliki cukup pengalaman dan pengalaman. Menurut pendapat guru Istana ini, mengapa Anda bertiga tidak menjadi calon pemimpin Sekte yang baru? Adapun siapa yang akan menjadi pemimpin Sekte, kita akan mendiskusikannya setelah kita kembali dari domen surga sunyi kuno. Hua. Aula sekali lagi menjadi heboh dalam diskusi. Beberapa orang merasa itu masuk akal, sementara beberapa orang merasa bahwa Chuhen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tapi sekali lagi, meskipun Chuhen telah membawa kembali tujuh token kuning langit dan bumi, dari sudut pandang tertentu, efeknya sama dengan empat token Leng Lin Yan dan lima token Namong Hao. Semua orang di Gunung Kunliu memiliki kualifikasi untuk memasuki domen surga sunyi kuno. Yang tidak dapat disangkal adalah kekuatan Namong Hao dan Leng Lin Yan ada di sana. Saya ingin tahu apakah Master Balai Pembunuh Iblis dan Master Balai Void menganggap saran saya layak. Chi Hanyu menoleh untuk melihat Wen Liang dan Xie Wuhe di sampingnya. Mereka berdua saling berpandangan sebelum Wen Liang menjawab dingin dengan amarah yang masih tersisa. Hef, terserah katamu, Master Aula Abadi terbang. Wen Liang segera menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Mata penguasa kuil Void Xie Wuhe menjadi sedikit dingin. Dia menatap Chuhen dengan mendalam, lalu berbalik dan pergi. Karena dua ketua Aula telah pergi, yang lain tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Di tengah diskusi yang riuh, mereka meninggalkan Aula Utama satu demi satu. Hef, jangan berpikir bahwa kamu tidak perlu mengembalikan esensi jiwa air yang kamu berutang padaku hanya karena kamu mengatakan itu. Leng Lin Yan berkata dengan dingin sambil berbalik dan memutar matanya ke arah Chuhen. Namong Hao mendengus dingin, lalu pergi bersama timnya. Dalam sekejap mata, Aula Luas itu menjadi kosong. Hanya Master Flying Immortal Hall, Chi Hanyu, dan Chuhen, Sanzen, Fukin, dan beberapa lainnya yang tersisa. Apakah kamu bodoh? Mengapa Anda tidak menjadi Master Sekte setelah menghabiskan begitu banyak usaha? Hua Sui menarik lengan baju Chuhen dengan ringan dan memarahi dengan lembut. Namun, Chi Hanyu berkata dengan suara yang dalam, kamu sangat pintar. Hem. Orang-orang di belakang Chuhen sedikit terkejut. Chuhen tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Sebenarnya, aku sangat ingin menjadi kepala sekolah di hatiku. Lagi pula, menjadi kepala sekolah jauh lebih mengesankan daripada menjadi murid biasa. Aku juga akan memiliki wajah ketika aku keluar. Tapi kamu tidak melakukan itu. Chi Hanyu sedikit terkejut dengan jawabannya. Situasi memaksaku melakukan ini. Apapun itu, yang terpenting adalah tetap hidup. Sepertinya aku seharusnya tidak meragukan pandangan masa depan Gong Yang Yu. Kata-kata Chi Hanyu tidak diragukan lagi merupakan penegasan terbesar terhadap Chuhen. Selanjutnya, dari percakapan sederhana mereka berdua, yang lain mampu membaca lapisan makna lain yang terkandung di dalamnya. Alasan mengapa Chuhen tidak memperjuangkan posisi Master Sekte, atau lebih tepatnya, dia untuk sementara tidak memperjuangkan posisi Master Sekte adalah pilihan yang sangat tepat. Karena hambatan terbesar di depannya adalah Master Balai Pembunuh Iblis dan Master Aola Kekosongan. Dengan karakter mereka, bahkan jika Chuhen membawa kembali 17 token kuning mistik langit dan bumi, dia tidak akan mampu meyakinkan mereka, apalagi fakta bahwa dia membawa kembali 7 token kuning mistik langit dan bumi. Tidak mudah mengubah pikiran mereka. Alasan mengapa Wenliang dan Xie Wuhe setuju untuk membiarkan Chuhen bersaing dengan Namong Hao dan Leng Lingyan untuk mendapatkan token kuning mistik langit dan bumi terutama karena mereka merasa bahwa Chuhen tidak mungkin menang. Untuk alasan resmi dan pribadi, kedua Hallmaster akan menghentikan hal ini terjadi. Begitu Chuhen menjelaskan bahwa dia harus menjadi Master Sekte, dia akan mendorong dirinya sendiri menjadi pusat perhatian. Saat itu, Gunung Kunliu benar-benar sedang kacau balau. Itu karena Chuhen telah melihat seluruh situasi sehingga dia mundur untuk maju. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia perlu menstabilkan kedua Hallmaster dan melindungi Pedang Biran, yang terkait dengan keselamatannya. Ketika dia pergi ke alam surga sunyi kuno, dia akan memikirkan cara untuk secara bertahap menggantikan posisi Namong Hao dan Leng Lingyan di hati masyarakat Gunung Kunliu. Oleh karena itu, menurut Chihanyu, Chuhen memang sangat pintar. Dia tidak lagi meragukan pandangan masa depan Gong Yang Yu dan tidak menahan pujiannya untuk Chuhen. Kalian semua melakukannya dengan baik. Saya sangat puas. Tatapan Chihanyu menyapu kerumunan di bawah. Dia sedikit lega. Nanti, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiahmu. Hadiah. Mata semua orang berbinar dan dipenuhi dengan sedikit antisipasi. Terima kasih, Tuan Balai. Jawab Chuhen dan yang lainnya. Baiklah, Anda pasti lelah karena perjalanan. Pergi dan istirahat. Alam surga sunyi kuno akan segera terbuka. Dalam beberapa bulan ke depan, buatlah beberapa persiapan. Jika Anda membutuhkan sumber daya budidaya apapun, Anda dapat langsung pergi ke Menara 100 Harta Karun untuk mendapatkannya. 730 Haha, memuaskan sekali. Kalian tidak melihatnya. Saat Chuhen mengeluarkan tujuh token kuning langit dan bumi, wajah Namong diberubah menjadi hijau. Dan pemimpin Balai Pembantaian Iblis juga. Aku sudah berada di Gunung Kun Liu selama bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya begitu cemberut. Dia ingin meledak tapi tidak bisa. Benar. Haha, Chuhen, mulai hari ini dan seterusnya, banyak orang pasti akan mengakuimu. Setelah meninggalkan aula utama, Chuhen, dan Zen dan yang lainnya mengobrol sambil berjalan. Segera setelah itu, mereka sampai di sisi barat Wisma. Saat mereka melangkah ke dalam Wisma, Hauzi berjalan keluar dari aula. Aku mendengar tawamu dari dalam. Sepertinya ada kabar baik. Hauzi tersenyum. Karena situasi Hauzi istimewa, dia bergabung dengan grup di tengah jalan dan dianggap sebagai tamu Gunung Kun Liu. Oleh karena itu, dia tidak mengikuti rombongan ke aula konferensi, tetapi menunggu di sini untuk beristirahat. Biarkan aku bicara, biarkan aku bicara. Sebelum ada yang bisa berbicara, Hua Sui berbicara terlebih dahulu. Bagaimana dengan kita? Kami telah menyingkirkan kelompok di Men Slying Hall dan Voight Hall, tapi Chuhen belum menjadi pemimpin sekte. Segera setelah itu, Hua Sui mulai menceritakan semua yang terjadi di aula kepala sekolah secara lengkap. Setelah mendengarkan, Hauzi setuju dengan tindakan Chuhen. Begitulah seharusnya. Domain surga sunyi kuno akan segera dibuka. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah fokus pada hal ini. Bahkan jika Anda menjadi pemimpin sekte Gunung Kun Liu, Anda tidak akan dapat memperolehnya juga. Banyak kekuatan. Dengan cara ini, tidak akan ada terlalu banyak batasan. Chuhen mengangguk. Aku pikir juga begitu. Tidak diragukan lagi, Hauzi memahami Chuhen dengan lebih baik. Saat ini, Chuhen mungkin hanya memikirkan domain surga sunyi kuno dan yeyau. Namun, begitu dia menjadi pemimpin sekte Gunung Kun Liu yang baru, dia pasti harus menangani segala macam masalah besar dan kecil dalam beberapa bulan ke depan. Sebagai perbandingan, kebebasannya juga akan sangat dibatasi. Belum lagi akibat tak terduga dari tekanan dari dua pemimpin Aola lainnya. Ayo masuk dan mobrol. Dan Zen mengangkat tangannya dan mengikuti yang lain ke Aola. Setelah berlarian di luar selama lebih dari delapan bulan, semua orang merasakan perasaan riang dan santai. Ada yang ingin kutanyakan padamu, Chuhen tiba-tiba berkata. Berbicara. San Zen menjawab. Dimanakah di negara bagian timur kemenangan terdapat formasi teleportasi skala besar yang mengarah ke negara seratus bangsa? Kamu akan kembali. Semua orang terkejut dan saling memandang dengan sedikit terkejut. Chuhen mengangguk. Iya, saya ingin kembali dan melihat bagaimana kinerja Liga Umum. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari setahun sejak dia meninggalkan provinsi seratus kerajaan. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui situasi persatuan umum saat ini? Empat bulan bukanlah waktu yang lama, namun juga bukan waktu yang singkat. Jika ada susunan teleportasi skala besar, dia bisa mempertimbangkan untuk kembali. Iya, dan Zen mengangguk dengan tegas. Gunung Kunliu kami telah menyiapkan titik penerimaan teleportasi di kota tinta negara seratus negara. Anda dapat pergi ke sana langsung dari platform teleportasi sekte kami. Oh, mata Chuhen berbinar, Gunung Kunliu terhubung dengan susunan teleportasi provinsi seratus kerajaan. Iya, tidak hanya di provinsi seratus kerajaan, tetapi juga di provinsi sekitarnya. Ada juga poin penerimaan teleportasi. Pertama, nyaman untuk misi. Kedua, ini adalah rencana cadangan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa sekte tersebut tidak akan menghadapi situasi tak terduga di masa depan. Jadi begitu. Aku sudah lama tidak kembali ke dinasti Bintang Suci. Aku sangat merindukannya. Gumam Hausi. Chuhen tersenyum. Dia takut begitu Hausi kembali, para instruktur dan kenalan yang pernah melihatnya sebelumnya akan sangat takut sehingga mereka tidak berani mengenalinya. Siapa yang mengira bahwa Hausi sebelumnya akan berubah menjadi tikus surgawi. Saat mereka mengobrol, suara langkah kaki pelan terdengar dari luar pintu. Dia melihat seorang lelaki tua berambut putih memimpin beberapa murid muda. Tetua kedelapan, mengapa kamu ada di sini? Dan Zen buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Chuhen, Fukin, Sulang, dan yang lainnya juga berdiri satu demi satu. Tetua kedelapan ini jelas merupakan salah satu petinggi Gunung Kunliu. Dia memiliki banyak kekuatan dan juga manajer ramuan, ramuan, dan harta karun sekte tersebut. He he, tentu saja aku di sini atas perintah dari guru kuil abadi terbang untuk memberimu hadiah kepada bocah-bocah kecil. Kata tetua kedelapan sambil tersenyum cerah. Matanya yang tersenyum memberikan perasaan baik dan murah hati. Hadiah. Semua orang menoleh dan melihat beberapa murid muda memegang nampan di tangan mereka. Ada beberapa kotak kayu di nampan. Melalui kotak-kotak itu, samar-samar mereka bisa merasakan gelombang energi gelisah yang datang darinya. Penatua kedelapan secara pribadi memberikannya kepada kita. Kami tidak mampu membelinya. Dan Zen berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu kita tidak mampu membelinya? Aku di sini hari ini untuk melihat bakat muda seperti apa yang dipilih oleh pemimpin sekte Gong yang sebagai penggantinya. Junior Chu Hen, aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan tetua kedelapan, kata Chu Hen sambil menangkupkan tinjunya. Hem, lumayan, lumayan. Kamu memang memiliki sikap pemimpin sekte Gong yang saat itu. Tapi jika kamu menjadi pemimpin sekte kami, jangan belajar darinya. Chu Hen tersenyum malu dan menggelengkan kepalanya. Dapat dilihat bahwa senioritas tetua kedelapan ini tidaklah rendah. Tidak banyak orang di Gunung Kun Liu yang berani mengkritik Gong yang Yu secara belak-belakan. Tetua kedelapan, hadiah apa yang kamu berikan untuk kami? Jangan bilang kamu akan mencuri langit dan menggantikan matahari. Goda sulang. Ayo, sulang kecil, kamu mungkin meminta pemukulan. Penatua kedelapan melambaikan tangannya dan berkata kepada seorang murid muda di belakangnya, buka kotak itu. Iya. Mata murid muda itu dipenuhi rasa iri saat dia membuka salah satu kotak. Berdengung. Segera setelah itu, cahaya kemasan terang keluar. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak dan melihat pil seukuran lengkeng tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Pil itu berwarna tembaga dan tampak seperti mutiara emas. Ada gelombang energi yang sangat kuat di dalamnya. Wow, pil kuali pecah. Hua Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Matanya bersinar. Haha, Hua Sui kecil, kamu tahu apa yang baik. Pantas saja setiap tetua medis di sekte kami sangat memujimu. Ketika yang lain mendengar kata, pil kuali rusak, mereka terkejut. Tetua kedelapan, apakah kamu yakin ini untuk kami? Dan Zen tampaknya sedikit tidak percaya. Huff, jangan bilang aku di sini untuk bermain denganmu. Orang tua ini tidak punya banyak waktu luang, jawab tetua kedelapan. Namun, ketika dia melihat wajah Chuhen tampak sedikit bingung, penatua kedelapan menjelaskan, harga untuk menyempurnakan pil kuali rusak ini sangat tinggi. Hanya ada 100 di sekte kami. Tidak diragukan lagi bahwa kamu akan mendapat terobosan dalam kultifasimu setelah mengonsumsi pil kuali rusak ini. Namun, dalam waktu singkat setelah mengonsumsinya, kekuatan yang akan kamu keluarkan akan langsung meningkat 10 kali lipat. Tidak akan ada efek samping apapun setelahnya. Apa? Langsung meningkat 10 kali lipat. Terima kasih telah menonton!